Intro Salam sejahtera guys Info untuk kali ini Tak boleh tidur sebab fikirkan wanita Raja Playboy akui dah 87 kali kawin Saya ada nafsu yang tinggi katanya Baru-baru ini seorang warga emas di Indonesia Yang dikenali dengan nama Kaan Menjadi bolan hangat Kerana lelaki itu mengaku pernah berkawin sebanyak 87 kali Kaan yang kini berusia 61 tahun di gelar Raja Playboy Disebabkan sejarah silamnya yang kerap mendirikan rumah tangga Lebih mengejutkan apabila Kaan kini sedang merancang untuk berkawin Buat kali ke-88 bersama salah seorang bekas istrinya Tambah Kaan, dia dan bekas istrinya yang ke-86 itu Masih mencintai meskipun sudah lama berpisah Wow, macam-macam Menurutnya, perasaan cinta antara kami masih kuat Dan saya enggan mempermainkan perasaannya Selama ini juga dia masih tergila-gilakan saya Walaupun usia berkawinan kami dahulu hanya sebulan Saya ada prinsip Tak boleh mempermainkan perempuan Seperti yang diajarkan orang tua saya Jadi saya merancang akan balik lagi dengan dia Bercerita dengan lebih lanjut mengenai kehidupan terdahulu Kaan akui dia mula mendirikan rumah tangga ketika berusia 14 tahun Dan gadis pertama yang dinikahinya berusia 16 tahun Namun siapa sangka perkawinan yang dibina hanya bertahan selama 2 tahun sahaja Kaan akui sangat kecewa dan merasa marah selepas berpisah dengan istri pertamanya Sejak daripada itu Kaan dekat mencari ilmu kerohanian untuk membuatkan ramai wanita jatuh cinta kepadanya Saya juga mempunyai nafsu yang tinggi Tetapi saya hanya ingin bersama wanita yang sah Jadi saya berkawin dengan wanita yang saya kenali Saya tidak mau mempermainkan perasaan perempuan apatah lagi anak orang lain Daripada makan snek di jalanan saya lebih suka berkawin Dakwa Kaan lagi Akibat kerap menikah dia kurang berselera untuk makan Malah susah untuk tidur kerana terlalu memikirkan perempuan Dipahamkan Kaan kini memiliki 7 orang anak hasil perkawinannya sebanyak 87 kali Dan mereka mempunyai hubungan yang baik Meskipun kerap bertukar istri adalah satu perbuatan yang tidak baik Tetapi Kaan selalu berusaha untuk menjadi ayah yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya Waduh 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 ini parah guys Apa-apa pun Sekian info Terima kasih Terima kasih